Halo anak-anak, berjumpa lagi di kelas Mr. Putra, kelas TIK. Nah, gimana nih kabar kalian setelah mengerjakan tugas TIK minggu lalu? Gampang kan? Nah, kali ini Mr. Putra akan mengajarkan kalian metode atau gambar baru. Yaitu yang seperti ini, yaitu kayak istana Cinderella gitu ya. Jadi kayak gerbangnya gitu, kita gambarnya, cara-caranya nanti Mr. ajarin kalian seperti biasa ya. Yuk kita mulai belajarnya ya. Nah, pertama-tama disini kita tidak perlu membuat framenya dulu karena memang gambarnya itu lebih ke atas. Ya, tidak ke samping. Jadi nanti setelah sudah jadi baru kita bikin framenya. Terus tampilannya juga disini tampilkan presentasinya 100%. Gitu. Setelah sudah seperti itu. Ini 100% ya, sudah. Lalu, ini kita mulai gambarnya. Pertama-tama yang kita pakai adalah rectangle. Bikin kotaknya yang seperti ini. Jangan terlalu tinggi. Jangan juga terlalu pendek. Begitu ya. Sedang saja agak melebar dia seperti ini. Nah. Kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, dilepas lagi. Lalu, di tengah-tengahnya itu kita bikin rectangle lagi. Rectanglenya agak lebar, tapi tidak tinggi. Garis bawahnya itu rata ya. Rata seperti ini. Nah. Sudah. Kalau sudah seperti ini. Kita lalu klik curve. Yang nomor 2. Terus, arahkan ke sini. Dorong 2 kali ya. Biar terbentuk lingkarannya. Satu. Dorong di sini satu. Nah. Jadi, lingkarannya itu sudah terbentuk. Dan kalau garisnya tidak sama, kamu bisa geser, tarik seperti ini ya. Jadi, dia itu bisa sama. Seperti ini. Kalau sudah, kita pakai eraser. Kita hapus garis lurusnya ini. Nih. Nih. Oke. Sudah. Kita hapus pelan-pelan ya. Jangan sampai kena garis sininya. Nah. Ini kita bikin pintunya. Pintu gerbangnya. Lalu, kita pakai rectangle lagi. Kita bikin persegi panjang di sini. Ingat. Bentuk ukurannya. Lebarnya. Kamu sesuaikan ya. Garisnya ini nyatu di salah satu. Garis yang sini. Terus, yang di bawah ini lebih. Lebih dikit. Jangan terlalu panjang juga. Di atas juga sama. Lebih dikit. Seperti ini. Jangan terlalu lebar. Kita sesuaikan aja. Seperti ini. Tiangnya. Oke. Kalau sudah. Kita hilangkan. Terus, kita bikin lagi di sebelah sini. Sama. Sama. Kenapa mister bikin di sini? Supaya nanti ini bisa kita ukur. Sudah sama lebar apa belum? Keser aja di sini. Supaya ukurannya sama. Jangan dihilangkan garis-garis. Sudah sama kan? Tinggal kita geser. Nih. Tingginya. Sudah sama kan? Oke. Sudah seperti ini bentuknya. Lalu di tiangnya ini kita pakai rectangle. Agak tinggi. Tapi. Sampingnya itu tidak boleh terlalu. Lebar. Ini disesuaikan. Ini disesuaikan. Intinya. Dia boleh tinggi seperti ini. Tapi tidak melebihi panjang badannya juga. Yang ini. Tidak melebihi panjang. Tiangnya. Gitu ya. Oke. Ingat. Membuat atapnya ini. Anak-anak tidak boleh pas aja. Lebih boleh. Tapi jangan terlalu lebih juga. Karena nanti akan terbentrok dengan garis yang lain. Nah. Ini sudah cukup. Lebihnya sedikit ya. Terus bikin satu lagi. Untuk sebelah seperti tadi. Ukur seperti ini. Ukurnya. Persis. Bikin. Supaya apa? Supaya. Ukurannya sama. Keser ke sini. Garis bawahnya nyatu ya. Jangan bentuk dua garis jadi jelek nanti. Kelihatan ditempel. Kalau ini kelihatan nyatu. Oke. Seperti ini. Lalu. Kita buat. Rectangle lagi di atas sini. Seperti ini. Mungkin tidak terlalu tinggi ya. Nah. Oke. Lalu. Bikin garis. Eraser dulu deh. Eraser. Hapus di selang-seling ya. Ukur. Ini berapa panjang. Terus di sini. Di sini. Di sini. Terus di sini juga sama. Selang-seling. Ini kamu yang ukur. Berapa. Kira-kira jarak yang sama. Lalu kita tarik line. Ini line. Garisnya ini sejajarkan di garis putus seperti ini di bawah ya. Sudah. Pakai line lagi. Sambungkan ini. Kalau sudah. Ini kita hapus. Terus yang kotaknya sudah kita tidak pakai. Yang ini. Yang di dalam garis ini nih. Nah. Yang ini juga. Jadi di sini hanya dua aja. Jadi dia terbentuk. Kayak hiasan di atas gerbangnya gitu. Ya. Terus setelah ini. Kita ini lagi. Bikin tiang lagi di atasnya. Pakai line ya. Dari sebelah sini. Dorong ke atas. Jangan terlalu tinggi. Sedang-sedang aja. Ingat. Garis lurus ya. Jangan garisnya sampai patah-patah. Kalau patah ya. Berarti itu garisnya belum lurus. Oke. Lalu kesini. Ini lebarnya juga kamu sesuaikan. Setelah itu klik rectangle. Sini. Sini. Bikin dia lebih lebar dari tiangnya. Sedikit. Seperti ini. Sudah. Kalau sudah. Kita geserin lagi gambarnya ya. Ke bawah ya. Terus bikin triangle lagi. Kayak atapnya ini nih. Di sini. Di atasnya. Tapi cuma satu ya. Sudah. Gitu. Nah. Sudah jadi. Lalu. Di atasnya ini. Kasih lagi. Ini dia. Garis. Setengah aja nih. Jangan terlalu tinggi. Oke. Mana. Sorry. Sorry. Ini line dulu ya. Line dulu. Baru. Kemukasi garis lurus. Ingat. Garisnya jangan patah. Harus lurus. Sudah. Kalau sudah lurus. Sekarang kamu sambungin ke. Ujung ini. Sudah. Kalau sudah. Ambil lagi rectangle. Tempel di atasnya sini. Jangan terlalu tinggi. Aturin seperti ini. Satu garis. Sambungin ke sini. Ya. Oke. Ini. Bentuknya sudah jadi. Ya. Nanti bentuknya seperti ini. Ya. Ya. Kalau sudah jadi seperti ini. Baru kita agak kecil. Kita dekor dulu deh. Kita hias dulu. Hias. Kita bikin ini. Di sini. Ambil rectangle dulu. Ya. Ini sebelum rectangle-nya. Tukar size. Ininya ya. Garisnya dulu. Pakai yang nomor 2 ya. Oke. Sudah. Nah. Lalu curve lagi. Klik sini. Sambungin. Terus dorong 2 kali. Satu. Dua. Nah. Ingat. Bentuknya jadinya. Kurang lurus ya. Nah. Jadi. Kita undo. Ini di sini. Kita bikin lagi. Nggak usah takut. Kalau salah. Ulang lagi. Bikin lagi. Nah. Nah. Tuh. Sudah lurus tuh. Cuma terlalu tinggi kan. Lingkarannya. Rendahin aja lagi. Biar pas ukurannya. Lalu. Kita hapus garis lurusnya. Sama kayak pertama tadi. Di sini. Setelah udah jadi seperti ini. Kita copy. Select. Lalu kita bentuk. Dengan yang bulatan jendelanya ini. Copy. Baru. Paste. Keluarkan. Nah. Kita tempel di sini. Lalu paste lagi. Satu lagi di sini. Sudah mulai terlihat bentuknya. Lalu. Di atas ini. Kita kasih. Bentuk. Ini nih. Ini 5 point star ya. Sini. Biasanya. Biasanya juga begitu. Sini. Lalu di sini. Pakai oval. Atur aja jaraknya. Nah. Lebih menarik. Dan lebih rapi. Sudah jadi. Gambarnya. Dan istananya juga sudah jadi. Terus. Kita bikin lagi. Kita kecilin dulu. Jadi 50% ya. Keliatannya. Jadi gambarnya kelihatan kecil. Tapi gak apa-apa. Ini kan kita-beda zoom. Ini nanti bisa kita zoomkan. Kalau contohnya ini. Terus setelah ini. Baru. Kita kasih. Frame. Rectangle lagi. Nah. Baru kamu. Boleh kasih framenya. Gitu. Ini karena tadi nomor 2 ya. Jadi tipis framenya. Bisa pakai yang nomor 3. Seperti ini. Nah. Sebelum kita kasih warna. Kamu boleh bikin di sini. Awan. Ada awan. Kalau mau awannya berubah bentuk. Kamu pakai rotate. Supaya arah awannya itu. Berbeda. Dan bentuknya juga berbeda. Kamu boleh pakai di sini. Awannya juga boleh. Terus. hapus yang lebih-lebihnya ini. Sudah. Lalu kita gambar matahari di sini. Seperti biasa ya. Kalau gambar matahari. Sinarnya itu. Jangan menggenap. Jangan. tersentu oleh lingkarannya. Seperti ini. Bikin garisnya di luar. Seperti itu. Oke. Setelah itu. Kamu pakai pensil. Lalu bikin garis di sini. Tarik. Dari samping. Tadi. Terus. Tidak apa-apa. Tidak lurus. Tarik lagi garisnya dari sini. Di sini. Oh sorry. Ini. Sama. Terlebih ya. Oke. Baru setelah itu. Kamu fill with color. Supaya memberi warnanya. Kamu zoom lagi 100%. Tidak apa-apa. Berbesar gambarmu. Jadi kamu bisa memberi warnanya. Dengan. Lebih detail ya. Terus. Warna langit. Contohnya ini. Mister putra pakai warna biru. Yang soft. Kalau ini. Mister pakai yang krem. Nah. Nafi. Kayaknya kurang. Tuh. Yang agak coklat. Nih. Terus. Mister pakai yang. Kamu boleh kasih warna yang kamu suka ya. Seperti ini tadi. Nanti kamu bisa kasih warna. Ya. Contohnya. Ini. Mister pakai warna yang. Benar-benar ini. Green. Kalau atapnya. Mister suka pakai yang. Kayaknya. Ini aja deh. Terus. Dindingnya. Mister putra pakai yang. Nah. Untuk gerbangnya sendiri. Pakai yang orange. Terus. Kalau tiangnya ini. Bisa pakai purple. Ini yang soft semua ya. Terus. Ini baru pakai yang blue. Nah. Kalau ini pakai yellow aja. Oke. Itu sudah. Nanti kamu bisa kasih warnanya. Atau kamu bisa kasih hiasan-hiasan lagi. Yang kamu mau. Bebas. Nah. Kamu lihat gambar kamu dari. 50% itu udah jadi. Itu udah jadi. Gambarnya udah rapi. Nah. Setelah itu kamu tulis nama ya. Kamu tulis nama dan kelas. Nah. Untuk minggu ini. Memang belum kita penugasan. Kamu latihan mandiri dulu. Minggu depan. Baru kita ada penugasannya. Oke. Selamat mencoba dan belajar ya. Mister putra yakin kamu pasti bisa menggambar ini dengan lebih baik ya. Oke. Sampai disini pembelajaran TIK hari ini. Sampai ketemu di kelas TIK berikutnya. Bye-bye.